Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Entok Tegal tentunya membahas dunia seputar peternakan Entok atau budidaya Entok salam buat semua sedulur-sedulur yang hobi atau budidaya Entok Indonesia saya ucapkan welcome to my channel Entok Tegal mungkin di video ini saya akan hanya sedikit membahas tentang biasanya sistem indukan ya dari kemarin ada yang banyak bertanya di kolom komentar atau lewat WhatsApp atau lewat inbox sendiri bertanya kenapa di musim hujan telur juga masih produktif dan masih bagus kebanyakan pada tanya seperti itu jadi di video ini saya hanya akan sedikit membahas seputar petarangan atau telur ya jadi ternak saya biasanya kalau indukan kita sedang mengerami atau itu itu saya sering kontrol setiap satu minggu sekali ya jadi Entok kita tidak sayang atau biasanya kalau tidak disortir biasanya jadi disortir itu bisa menyingkat atau memperkecil masa menyeramanya jadi semakin sedikit yang dirami akan semakin maksimal pengeramanya tapi kalau tidak disortir banyak yang tidak fertil atau tidak jadi itu akan sia-sia jadi itu yang menyebabkan bisa kemungkinan sedikit menetas karena tidak fertil dari sejak dia mengerami oke langsung saja saya akan berikan videonya atau tips tipsnya atau seperti mana telur yang fertil mana yang tidak mana yang bagus dan mana yang kurang oke langsung saja jangan lupa like share komen dan subscribe video atau channel gustur wong tegal langsung aja kita ke videonya check it out biasanya saat mengecek saya di malam hari ya jadi jangan di pagi hari atau sore atau siang hari oke jadi kurang jelas saat peneropongan atau mengecekkan telur yang vertil dan tidak vertil ya oke yang pertama ini telur tidak vertil ya biasanya itu agak cerah semua ini diakibatkan kemungkinan dia sedang bertelur tapi tidak dibuahi oleh pecatan alhasil dia bertelur tapi tidak ada pembuahan yang terjadi ya jadi yang bagus indukan saat sedang masa bertelur itu juga harus dibuahi pecatan paling ke satu hari atau dua hari sekali itu harus dibuahi agar tidak terjadi seperti agar tidak terjadi seperti video ini ya telur tadi cerah gitu oke yang kedua ini juga tidak vertil ya jadi hitam berarti full hitam semua ya kalau yang pertama tadi itu bening atau putih banget kalau ini hitam pecat full jadi biasanya ini juga mengapik mengalibarkan tidak vertil atau tidak jadi ya ini faktor penyebabnya kemungkinan dari suhu bisa dari sistem pengeraman indukannya itu juga bisa jadi ada dua faktor kemungkinan kalau faktor suhu kita bisa pasrah karena di musim hujan atau musim panas kita di Indonesia mengalami dua macam musim ya tapi kalau untuk pengeramanya alangkah baiknya kita buat petarangan senyaman mungkin dan juga terhindar atau paling tidak terlihat atau jauh dari entok-entok yang lain seperti bajak atau entok berpun yang lainnya ya itu tadi contoh dua telur yang tidak vertil ya jadi yang satu hitam pecat full dan satu benih jadi saya biasanya satu minggu sekali selalu kontrol entok-entok saya yang sedang mengerani ya karena meminimalkan entok bertelur entok mengerami telur yang tidak vertil jadi itu sayang kalau entok kita sudah mengerami tapi telurnya tidak vertil itu tips yang paling utama ya oke oke untuk yang ketiga ini telur entok yang vertil ya tuh kelihatan ada urat-uratnya ya jadi ini jadi ya itu vertil tapi belum 100% bisa jadi minti atau DOE karena telur ini masih usia sekitar satu minggu pengeraman jadi saya selalu sorter terus selalu cek seminggu sekali biar hasilnya lumayan bagus oke teman-teman hanya itu saja yang saya bisa berikan yang saya terangkan di kandang saya di ternak saya di budidai entok saya mungkin teman-teman atau yang lain di luar sana seluruh peternak Indonesia mempunyai trik atau cara atau bagaimana meminimalkan entok itu bertelur ya bisa vertil semua ya hanya itu saja yang saya bisa sampaikan atau saya berikan pengalaman peternak saya saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir jangan lupa like share komen dan subscribe channel entok tegel membahas dunia seputar entok oke cukup sekian salam ngos-ngos dari tegel entok tegel walaikumsalam warahmat wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati